Saya, untuk saya cari duit tuh 10 ribu aja susah. Pinkan Mambo buka suara soal klaim anak perempuannya yang mengaku menjadi korban pelecehan dari suami keduanya di masa lalu. Pinkan menegaskan, dia selalu membela sang anak dalam menghadapi masalah tersebut. Ia mengaku kecewa dan merasa disudutkan usai anaknya menuding Pinkan tidak melakukan pembelaan, buntut dari klaim tersebut. Pinkan kini merasa masih enggan untuk menjalin komunikasi dengan sang anak. Terus, saya merasa dirugikan disini karena selama dia di dalam, saya tiga tahun membesarkan anak lima. Anak saya bukan Michelle aja. Ini kan tolong masyarakat Indonesia jangan membunuh, jangan Michelle membuat masyarakat Indonesia membunuh karakter saya. Jangan menghakimi saya doang, saya ini udah susah, jatuh ke tempat tangga, ditabrak truk lagi. Jadi maksudnya Michelle ini kan satu orang yang ngomong di dalam keluarga saya. Ada empat lagi yang lainnya. Kalau saya nggak bertanggung jawab, nggak mungkin anak empatnya ini tetap makan dengan baik, sekolah dengan baik, semuanya dengan baik. Jadi, ya, saya sampai Michelle kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, saya harus menghidupi anak-anak ini banyak. Jadi nggak mudah untuk saudara ada di posisi saya. Karena saya harus membesarkan anak lima. Itu sangat sedih, sangat berdarah-berdarah saya. Untuk saya cari duit tuh 10 ribu aja susah di bumi ini. Tapi bagaimana saya harus membiayai sekolahnya, daftar sekolah, bajunya, itu nggak semudah itu. Jadi, udah komplikasi, udah anaknya banyak, udah Michelle nggak bantuin saya di rumah. Udah juga saya dibully sama seluruh Indonesia atas statement yang sangat salah. Kalau saya nggak bela, ngapain? Saya terakhir sama negara, ngapain? Saya bela dia di pengadilan anak saya, ngapain? Terus, saya bela. Saya bela, yang salah, yang benar, saya bela. Yang benar saya bela, memang ada cerita di dalam cerita. Tapi untuk kejadian sesungguhnya, saya kan bukan Tuhan. Saya juga nggak ada di tempat kejadian. Jadi, ya saya nggak bisa mengawasi anak saya 24 jam. Karena saya harus bekerja setiap hari. Banting pulang, sampai jual cobek, dan lain sebagainya. Yang selama ini saya tutupin. Saya tidak pernah nangis di hadapan kameramen. Tapi, di balik itu, setelah saya di TV, saya tuh kepala jadi kaki-kaki jadi kepala. Saya. selamat menikmati